Selamat sore. Selamat sore seluruh peserta webinar ngopi arean Beniskuritas. Terima kasih. 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 di Indonesia, menarik perhatian para investor mancanegara untuk berkolaborasi dengan AKR. One of the key reasons that BP have secured a partnership with AKR is because AKR possess an extensive infrastructure across its network and all throughout Indonesia. It includes tank storage, vessels and trucking, and supports BP in seizing the opportunity in this fast-growing and unpenetrated Indonesian market. Integrated Industrial and Port Estate, JPE, dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu. JPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektare, terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan undian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di kresik Jawa Timur terkoneksi langsung dengan akses tol, jamur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memimpinkan tercapai konduktivitas Indonesia ke pasar domestik maupun AC. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia mempunyai perangan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan, serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik. Baiklah, langsung saja mari kita undang narasumber kita, Bapak Haryanto Adik Sumo, Bapak Sures Fembu, Bapak Salman Ali dan Ibu Viana dari PT AKR Korporindo TBK. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih undangannya. Selamat sore Pak Sures. Selamat sore Bapak, selamat sore. Selamat sore juga kepada Bapak Salman Ali dan juga Ibu Viana. Selamat sore. Kami persilahkan dari pihak PT AKR Korporindo untuk memulai pemaparannya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih pada rekan-rekan BNI Sekuritas, juga Bapak Kim. Atas kesempatannya, hari ini AKR akan mengaparkan sedikit mengenai company profile. Tadi sudah diwakilkan dengan video kami. Kami nanti juga akan mengaparkan bagaimana dengan kinerja dan strategi AKR ke depan dan bagaimana outlooknya. Apabila kita lihat video company profile AKR tadi, sudah jelas bahwa AKR itu bergerak di bidang logistik dan supply chain, mendistribusikan bahan kimia dasar dan juga BBM di Indonesia. Dimulai pada tahun 1960, berawal dari bisnis kimia dasar dan saat ini berkembang dengan jaringan infrastruktur logistik yang luas, sudah masuk ke bisnis BBM dan juga bekerja sama dengan partner-partner terpercaya untuk mengembangkan kompetensi bisnis intinya di logistik, masuk ke recurring income kawasan industri GP dan juga mengembangkan bisnis BBM retail serta aftur bersama BP dan belakangan juga bekerja sama dengan Petronas untuk mengembangkan lebih lanjut bisnis kimia dasar di Indonesia. AKR sudah tercatat di Bursa Efek pada tahun 1994 dengan kode saham ACRA masuk ke kategori perdagangan besar barang produksi dan saat ini sudah masuk ke beberapa indeks LQ45, Kompas 100, MNC36 dan juga bisnis 27. Nah saat ini sudah dimiliki publik sebesar 40,4 persen diantaranya dari retail 9.063 baik lokal maupun asing. Dari sisi kontribusi pendapatan, bisnis perdagangan dan distribusi itu kontribusinya mencapai 92 persen saat ini dan untuk kawasan industri GP itu 2 persen dan nanti laba brutonya akan disampaikan bagaimana kontribusinya akan semakin meningkat dari periode ke periode. Jadi presentasi kali ini nanti kita akan membahas bagaimana kinerja ACRA di tengah pandemi, baik itu bisnis intinya, GV dan juga GP nanti akan dibawakan dengan Direktur kami, Bapak Sures Fembu. Kemudian Bapak Haryanto Adikusumo akan memberikan gambaran mengenai outlook di semester ke-2 2020. Bapak Salman Ali nanti akan membawakan bagaimana kekuatan raca keuangan ACRA dan bagaimana target di jangka menengah dalam 3 tahun ke depan untuk ACRA. Pada waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Sures Fembu. Terima kasih Viana. Berikutnya kita lapor, laporan keuangan anodited consolidation untuk ke-9 bulan per 30 September 2020 kemarin di Bursa. Bapak bisa lihat di kelas kinerja per 9 bulan 2020, laban itu ACRA sudah meningkat 31 persen, menjadi 685 miliar rupiah. Dan yang paling besar adalah yang tadi Viana bilang mengenai segmen-segmen. Bisa lihat yang kontribusi sekarang dari bisnis selain perdagangan dan distribusi, juga ada kontribusi dari kawasan industri, dari pabrikan dan logistik. bagaimana dalam waktu krisis dan COVID seperti ini, ACRA tetap bisa, profitnya bisa grow 32 persen adalah performance ACRA distribusi BBM ACRA di 9 bulan per September sudah naik sekitar 27 persen banding dengan period yang sama di tahun 2019. Dengan margin yang stabil dan lebih bagus di 9 bulan, ACRA profit bisa grow di angkanya 31 persen, belum minority interest. Juga, GP atau kawasan industri di Gresik juga mulai kontribusi ke laba bruto konsolidasi per 9 bulan sudah kontribusi sekitar 11 persen untuk laba per 9 bulan tahun 2020. Next slide. Kalau lihat yang profile-nya dan highlight-nya laporan laba rugi di semua lain, Bapak-Ibu bisa lihat, pendapatannya sudah hampir 13,8 triliun banding dengan tahun lalu 15,1 triliun atau turun 8 persen. Tapi itu adalah impact bukan bisnisnya turun, tapi harga-harga minyak dan kimia juga turun di tahun 2020. paling penting adalah kita harus lihat lainnya adalah laba bruto, mana laba bruto ACRA per 9 bulan sudah naik 1,47 triliun banding dengan 1,28 triliun di tahun 2019 atau naik sekitar 15 persen. Bapak-Ibu juga bisa lihat yang cost-cost ACRA di tahun 2020 sudah dalam kontrol dan juga operating laba usaha sudah naik juga 26 persen. Margin laba usaha juga naik ke 6,6 persen dari 4,8 persen. Laba sebelum minority interest naik sekitar 32 persen. EPS ACRA juga naik sekitar 18 persen tahun ini banding dengan tahun lalu atau 665 miliar banding dengan 565 miliar tahun lalu. EBITDA ACRA di periode 9 bulan juga sudah naik 20 persen. Luar biasa ini dengan 1,17 triliun banding dengan 973 triliun miliar di tahun 2019. Nanti saya jelaskan segmen per segmen bagaimana ACRA sudah perform dalam waktu 90-an yang terakhir. Next slide. Kalau lihat yang lanjutan yang sini sinopsis atau highlight, laba bruto naik 15 persen, laba usaha 26 persen, dan laba netonya 18 persen. Kenapa itu? Bisnesnya inti di AKR ya. Dalam waktu krisis COVID juga, tetap kita tetap jalanin dengan protokol yang kita lakukan dan juga distribusi di seluruh tempatnya di Indonesia, termasuk di Kalimantan, Sumatera. Waktu mungkin dari Maret sampai Juni-Juli, nggak banyak penggaruh dari COVID. Mining dan aktivitas plantation dan semua tetap jalan. Dan model AKR itu yang kita harus highlight adalah kita nggak ambil resiko dari harga minyak. Bukan kita adalah trader. Kita sebagai apa namanya, business, selalu kita pass through apapun adalah harga minyak atau chemical ke customer. Dan apa yang penting adalah margin yang kita dapat. So kita juga control cost dan disiplin, dan model kerjanya juga udah control. Nanti saya jelaskan mengenai struktur pemodelan. Dengan ini, apa yang bisa saya lihat, AKR adalah satu perusahaan yang tetap grow di double digit dalam sepuluh tahun yang terakhir. Ya, si EGI growth-nya AKR udah lebih dari 13-15%. Dan waktu dalam period ke COVID juga, barang-barang yang distribusi AKR adalah butuhan sehari-hari. So industri atau detail, semua orang butuh minyak, butuh kimia untuk produksi dan semuanya. dan logistik services that AKR provide, semua itu butuh sehari-hari. Dengan disiplin, kita bisa lihat kinerja AKR di sembilan bulan sudah sangat baik. Next slide. Kita lihat dapur segmen. Di distribusi, tadi saya bilang, volume sudah naik 27%. Dengan tahun lalu, AKR sudah distribusi sekitar 2,1 juta kiloliter tahun 2019. Awal tahun ini, kita set target untuk AKR bisa jual antara 2,3 sampai 2,35 juta kiloliter. Per bulan September, sudah capai oleh 1,8 juta kiloliter. Artinya tahun ini, tahun 2020, kita yakin bisa target yang kita set 2,3 juta kiloliter atau growth-nya sekitar 12-15% banding dengan volume tahun lalu. Dan juga dengan apa namanya, control dan margin per liter. Itu yang penting. Kalau harga minyak naik terus, kita tetap usahakan untuk dapat margin per liter yang bisa tahan dan juga sustainable. Kenapa AKR bisa growth sekitar 27%? Itu butuhan BBM di mining, seperti selain batu bara, juga ada nickel, gold, dan juga di plantation. Itu juga di manis, sudah sangat baik. Dengan logistik yang kita buat dan juga infrastruktur yang kuat, AKR bisa distribusi di seluruh tempatnya di Indonesia. Next slide. Kalau bisnis AKR, sektor yang kita jualan BBM banyaknya adalah di mining, atau tambangan, 51%. General market, seperti industri, untuk transportasi, dan juga untuk semua itu kita ada 41%. Sekarang AKR juga sudah mulai jual BBM ke retail. Selain dari Bumpa Bensin AKR, tadi Bapak-Ibu bisa lihat, sekarang kita juga sudah ada joint venture dengan BP. Itu sekarang 7%. Banyak pelangganan kita di industri, di layar AKR, kenapa kita bisa provide end-to-end supply chain. Kalau dia butuh solar di Kalimantan, di tangga hutannya Selal Kalimantan, AKR yang take responsibility untuk bawa produknya dari pekilan luar negeri sampai masuk ke sektor mining dan juga customer-customer di tempat itu. dan juga AKR tidak mau ambil posisi, zero net upon position, kita tidak mau spekulasi di harga. Yang juga di kimia, produk-produk yang distribusi AKR adalah berbisnis komisi. walaupun harga kimia turun, AKR tetap dapat margin. Dan gross margin AKR bisa antara 6,5 sampai 7%. Dan relationship dengan principle, dengan pelangganan kita sudah long term. Seperti Asahi Mas, kita sudah menjadi distributor Asahi Mas, sudah hampir 30 lebih tahun. Dan pelangganan-pelangganan kita sudah lebih dari 20-30 tahun. Jadi dengan ini AKR bisa tetap bisa grow dalam kondisi COVID atau mungkin kondisi apapun. Next slide. Kalau kita lihat trendnya, Bapak Ibu tahu di bulan Februari-Maret waktu COVID, harga minyak turun drastis sampai negatif. Itu penggaruh ke pendapatan, tapi tidak penggaruh margin. Tadi saya explain. Margin adalah rupiah per liter. Apapun adalah harga minyak, kita pass through untuk customer pakai formula. So sekarang kalau lihat di kuadra 3, harga-harga komoditas atau kimia, petroleum, sudah mulai stabil dan juga mulai sedikit, mulai naik. Next slide. Di slide ini saya mau jelaskan sedikit. Kenapa AKR, banyak orang tanya, oh kalau harga minyak turun, profit AKR turun ya? Enggak. Atau harganya minyak naik, kita profitable atau mungkin dapat untung besar. Disiplin yang kita lakukan di Biodi AKR, selalu kita pakai formula untuk mengelola resiko harga untuk BBM. Apapun adalah harga yang kita charge ke pelangganan, misalnya di 2 minggu pertama di Oktober, itu bisnisnya adalah harga MOPS atau Milo Plus Singapura 2 minggu sebelum ya. Dengan ini kalau harga minyak turun naik, langsung pass route ke pelangganan, dan kita dapat margin. Untuk ini kita bisa lihat dalam waktu 15 tahun, AKR selalu disiplin. Kita gak mau ambil resiko sebagai trader. Kita gak mau ambil posisi dan build up posisi, nanti harga naik kita untuk. Turun ya rugi. Itu kita harus semua jelaskan ke bapak-bapak, ibu-ibu, that AKR sebagai distributor, kita selalu pakai disiplin dan formula, dan selalu bekerja untuk cost control, dimana margin AKR tetap bisa improve, dan volume tetap kita meningkat. Next slide. Kalau lihat yang bisnisnya kimia dasar, kita disibute adalah 10 kimia dasar, itu bulk. Itu penggaruh dari economic activity. Kita selalu bilang ini adalah barometer untuk economic growth. Di kondisi COVID, banyak industri-industri seperti tekstil, kaca, juga infrastruktur sudah mulai sedikit turun, dan begininya bisa lihat volume-nya turun sekitar 8 persen. Tapi ya, harganya turun 19 persen. Komisi yang kita dapat turun, tapi sekarang tadi saya bilang, September, harga sudah mulai cenderung naik. Dan kita confident dengan economy sudah mulai buka, demand untuk kimia dasar juga mulai naik. Next slide. Kalau lihat yang retail, selain tadi lihat AKR, Pupa Bensin, yang mana kita distribusikan subsidi, BBM bersubsidi, dari tahun 2019, BP dengan AKR sudah mulai jualan BBM non-subsidi, seperti BP 90, 92, 95. Sampai sekarang sudah buka 15 Pupa Bensin di Jakarta dan Surabaya. Dan volume yang turun di bulan April, Mai, sekarang sudah mulai lebih baik. Sudah hampir 85-90 persen dari volume yang kita capai di bulan Februari. Dengan PSBB semua sekarang sudah mulai liftingnya economic activity. So, itu bisa lihat sekarang volume yang penjualan gasoline atau mungkin solar di BP sudah mulai naik. Next slide. Selain jualan BBM 15 Pupa Bensin 15 Pupa Bensin AKR, business model BP AKR itu unik. Kenapa kalau Bapak Ibu ke Pupa Bensin BP AKR, bisa lihat itu produknya berkualitas tinggi, yang mungkin hampir Euro 4. Tapi kita juga jualan produk non-BBM. Mau minum kopi, kopi tuku, kopi dikenangan, atau mau beli barang, Alphamart, juga ada makanan, ada kastrol. Ini adalah model yang pakai di Eropa, di negara-negara itu, yang mana ada fuel dan non-fuel. Ini sudah suksesful dan brand BP sekarang sudah terkena di Surabaya dan Jakarta. Tahun ini, kita sudah juga mulai kerja dengan mitraan kita, mana AKR dengan BP sudah terkena tangan franchisee, dengan berapa franchise di Surabaya, mudah-mudahan di Jakarta kita mau mulai di tahun 2021. Sekarang kita memiliki 15 pumpa bensin, tahun 2021 rencana mau buka 30 lagi. Artinya kita sudah jembat 45 pumpa bensin per 2021. Next slide. Selain itu, kita juga ada berapa bisnis yang satu, after. Dengan RBP, yang diwisi dari BP, kita juga mulai bisnis untuk supply after. AKR BP joint venture itu adalah salah satu yang dapat INU atau permit untuk distribusi after. Mulai dari Juli 2019, DB ini sudah melayani pasar Indonesia Timur, especially di IMIP di Sulawesi. Dan ini sekarang nanti juga ada rencana untuk buka di beberapa tempat-tempat lain. Barusan di tahun 2020, per 1 September, AKR B Petronas sudah tanda-tangan joint venture. Mana kita juga mau ekspansi di bisnis kimia dengan Petronas. Kenapa Petronas? Petronas adalah producen kimia besar di ASEAN. Dia juga cari partner di Indonesia yang kuat di logistik, juga marketing, dan juga bisa handle. Dengan ini kita juga sudah tanda-tangan dan mudah-mudahan per 1 Januari 2021, joint venture ini bisa mulai operasi. Dan produk yang pertama kita mau jualan adalah methanol. Itu banyak methanol pakai di FAME atau biodiesel. Dan nanti kita mau juga ekspansi ke berapa kimia lain. Next slide. Untuk infrastruktur penting adalah tanki terminal, pelabuhan, dan semua. Di Jakarta kita ada tanki terminal yang paling besar dengan GOPEC dari Belanda. FAS FAS yang kita bangun dari 2010 atau 250 ribu. Barusan Oktober 2 kita sudah commissioning ke-2 100 ribu kiloliter tambah lagi. Selain kita ada bensin 85 ribu, juga ada tankinya untuk biofuel. Sekarang pemerintah juga minta kita campurin FAME dengan apa namanya bensin dengan solat. Kepasa ini juga sudah mulai operasi dari 1 Oktober. AKR sekarang sudah memiliki terminal di 15 pelabuhan di Indonesia. Jumlah tanki yang kita memiliki 818.000 kiloliter. Selain Pertamina, AKR adalah perusahaan yang punya fasilitas lengkap dengan semua tempat-tempat di Indonesia. Sebagai peluang, kita harus ada terminal di banyak tempatnya di Indonesia. Bapak-Ibu bisa lihat, AKR saya bisa bilang unggulan adalah di logistik, kita punya infrastruktur yang kuat. Yang ketiga adalah pelangganan-pelangganan dan prinsiple kita sudah long term, kita sudah kerja di ini sudah tahun ke-60. Dari tahun Mungkin Pak Sugiyarto di Kusumo, Chairman, beliau bikin perusahaan ini di tahun 1960. Ini sudah 60 tahun di Indonesia. Dan customer-customer di semua tempat di Indonesia. Dengan ini mungkin saya sementara berhenti dulu kasih ke Parianto untuk kasih sedikit outlook dan bicara mengenai prospek-prospek AKR dan juga bicara sedikit mengenai kawasan industri JP dan prospek JP-nya bagaimana. Terima kasih Pak. Terima kasih Suresh. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Jadi mungkin saya bisa mengatakan bahwa kita achieve cukup baik achievement-nya di 9 bulan pertama tahun ini dan untuk kuartal 4 tahun ini pun kami yakin masih bisa menjaga momentum sehingga diperkirakan di kuartal 4 ini profit kita masih bisa di atas 200 miliar. Ini diasarkan kepercayaan pada yang pertama kita masih bisa menjual tanah di JP sekitar 15-16 hektare di kuartal 4 ini dan biasanya kuartal 4 ini adalah seasonal demand yang cukup tinggi untuk BBM sehingga kami juga melihat penjualan BBM kuartal 4 mungkin bisa lebih baik dari kuartal 3. Dua key development atau development kunci yang baik untuk AKR adalah yang pertama dengan adanya Omnibus law ini maka kita harapkan lebih banyak lagi baik domestik maupun investor dari asing sehingga ini akan meningkatkan penjualan tanah kita di JP demikian juga saat ini JP sedang dalam proses untuk meningkatkan kawasan kami dari proyek strategis nasional menjadi kawasan ekonomi khusus nah kita percaya dengan kawasan ekonomi khusus dan Omnibus law ini akan menarik lebih banyak lagi investasi ke JP saat ini juga dengan Freeport Indonesia pembicaraan kami untuk utilities maupun services pelabuhan sedang berjalan dengan baik dan kami perkirakan mungkin akhir tahun ini bisa selesai dengan Freeport ketiga tahun yang kedepan kita melihat kita masih confident bahwa earning per share kita masih bisa bertumbuh sekitar 11-14% dan return on equity kita yang saat ini 10,5-11% bisa meningkat menjadi sekitar 13-15% kenapa karena saat ini kami telah investasi 6 triliun di JP dan telah memiliki hampir 1.300 hektare lahan yang siap jual sehingga dalam beberapa tahun ke depan ini kita bisa monetize tanah-tanah dan aset-aset ini menjadi cash flow bagi JP maupun bagi AKR kami percaya joint venture dengan pelindung tiga ini selain kontribusi dari tanah juga kontribusi dari utilities apakah itu dari pelabuhan jasa kepelabuhanan apakah itu supply listrik air proses water wastewater management maupun logistic park semua ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi AKR di masa yang akan datang joint venture kerjasama kita dengan BP juga akan kontribusi lebih lagi tahun 2022 karena saat ini telah beroperasi 15 pompa bensin dan tahun depan akan kami investasi dan buka baru sekitar 30 pompa bensin sehingga tahun 2022 dengan tambahan baru lagi akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan juga joint venture dengan petronas kita telah menandatangani joint venture dengan petronas dan diharapkan tahun depan awal tahun depan joint venture sudah bisa beroperasi dimana joint venture akan mendistribusikan pada awalnya metanol metanol ini salah satu bahan baku utama untuk fame atau biodiesel dimana 10 sampai 12% dari fame terdiri dari metanol dan metanol Indonesia hanya produksi sekitar 600 ribu demand di dalam negeri sekitar 1,6 juta ton sehingga AKR dan Petronas joint venture memiliki opportunity yang baik karena kita bisa menjual kepada produsen produsen fame yang juga merupakan supplier biodiesel AKR dan yang kedua joint venture akan menerima komision sehingga joint venture terjamin profitability nya dan AKR akan menerima transport fee dan juga storage fee untuk metanol sehingga AKR memiliki additional income dari kerjasama ini dan kerjasama ini akan ditingkatkan kembali setelah rapid beroperasi di kuartal 2 tahun depan di mana produk-produk lainnya akan didistribusikan di Indonesia melalui joint venture ini itu sebabnya kita cukup confident dalam 3 tahun ke depan kita masih bisa tumbuh sekitar 11-14% per ano sebagai corporate citizen yang bertanggung jawab AKR sudah menjalankan sustainable and responsible growth atau sustainability sejak tahun 2013 jadi sejak tahun 2013 AKR adalah salah satu perusahaan yang sudah mempubliskan annual sustainable report di dalam annual report kami kami juga waktu membangun GP tahun 2013 kami sudah membuat master plan dimana semua air tidak akan dibuang ke laut tapi kita akan tampung di pon-pon yang terdiri dari 7 pon seluas 42 hektare sehingga tidak ada air yang keluar dibuang ke laut jadi semua air hujan waste water semua kita tampung kita reproses kita jual kembali sebagai fresh water kepada tenant-tenant kita sehingga kita bisa lebih hijau karena kita percaya ke depan air merupakan sumber daya yang lengka dan yang bisa mahal itu sebabnya kita sudah mulai meng-conserve konsumsi daripada air yang kedua dengan adanya 42 hektare pon ini kita saat ini sedang bicara dengan beberapa provider untuk membuat floating panel surya untuk memproduksi listrik karena GP telah mendapatkan izin untuk membangkit tenaga listrik sebesar 515 megawatt sehingga dengan panel surya ini kita bisa memproduksi listrik dengan hijau dimana satu hektare bisa memproduksi sekitar satu megawatt listrik dan kedua selain di pon yang 42 hektare tadi dengan floating panel surya kita juga akan bicara dengan tenent-tenent untuk memasang panel surya di atap-atap daripada pabrik-pabrik bangunan pabrik-pabrik di GP karena kami percaya produksi listrik dari panel surya di luar baterai storage maupun tanah itu sangat kompetitif harganya sehingga ini juga bukan hanya good untuk profitability-nya GP tapi juga untuk kontribusi terhadap climate change jadi kita sekarang sudah membuat proses untuk bagaimana best global practices di dalam managing kita punya environment di mana kita memenuhi social responsibility kita dan upholding corporate governance karena penting sekali kita harus memilih corporate governance yang baik yang transparan untuk proteksi daripada minority interest tahun ini AKR juga telah mendapatkan ISO 9001 2015 untuk seluruh petroleum bisnis kita dari pusat sampai ke semua cabang ini juga menunjukkan kualitas daripada management kami maupun transparansi daripada management kami jadi kita masih optimis AKR memiliki prospek yang baik karena yang pertama tadi kita memiliki growth yang cukup baik potensial growth yang cukup baik yang kedua debt equity ratio kita yang cukup rendah yaitu hanya 0,25 kali per 30 September tahun ini dan yang ketiga kita juga memiliki dividend policy yang baik dan dalam 5 tahun terakhir dividend yang kita bagikan selalu di atas 50% sehingga ini juga baik untuk semua pemegang saham demikian sedikit outlook dari saya nanti bisa ditanyakan lagi di question and answer terima kasih baik baik terima kasih kepada Pak Haryanto Pak Suresh dan Ibu Diana atas paparannya sekarang ini BNI Sekuritas belum cover AKR kami persilahkan Pak Salman mungkin dari AKR yang akan bisa memberikan sedikit gambaran valuasi tentang AKR Thank you Pak Kim so sorry I'll be presenting in English so we have put this valuation chart of AKR using our historic EPS AKR used to trade on price to earning multiple of 20 times between 20 to 25 times during 2016 and 19 currently AKR is only trading at below 13 times its 2020 earnings if either we take the first half number or 9 month number and we annualize it then the current price to earning multiple of AKR is around 12.8 to 13 times this is half of what used to trade during the peak multiple of 2017 and 18 even during 2014 and 15 AKR used to trade at around 15 to 20 times earnings so considering that we are back on our growth trajectory and as Paharyanto mentioned that in the next three years we are aiming to have an EPS growth of about 11 to 14 percent I think AKR is now trading at below price to earn its growth of one times so in our opinion it is relatively attractive in terms of PE valuation next please on price to book also AKR is now trading at about price of about 1.2 times again it used to trade at a price to book more than two times in the past and one factor that I would like to highlight here is that GP as mentioned that we have about 2.5 trillion of assets in current assets of land inventory of 2.5 trillion in current assets in total about 6 trillion of land inventory in our total assets so if I do a very rough number and just even I take this whole land inventory that we have then we have a unrealized gain of about 700 to 1000 rupiah per share only in GP and if we add this to our book value then AKR is definitely trading at a steep discount on price to book value so we hope that as our ROE keeps on improving and we continue to deliver earnings growth our price to book multiple will go back to around two times which it used to be during 2018 and 19 next please and finally on dividend yield as Pa Haryanto mentioned that AKR has a very strong cash flow and we keep maintaining we maintain our dividend payout ratio of 50 to 60 percent so based on this AKR is currently yielding about 3.5 percent dividend yield and considering the 3.5 percent dividend yield and earnings growth of about 11 to 14 percent so AKR is a company that can easily deliver a total return to shareholders about 15 percent over next to three to five years and this is I think probably more much more attractive than many stocks listed on stock exchange so I think it's all about executing as far as the land sale is concerned so hopefully Kim Kui and his team will soon start in this initiation on AKR and maybe they will give their own target price but based on our internal numbers AKR definitely is at a much discount to what it's true value is concerning its assets and it's concerning its earnings growth so that's all from my side I'll hand it back to Pak Kim Kui for the Q&A session Oke, terima kasih Pak Salman atas pemaparannya sebelum kita memasuki Q&A session saya akan sedikit memberikan beberapa key point yang tadi telah disampaikan oleh management PT AKR Corporindo yang pertama AKR itu adalah suatu perusahaan terkemuka dalam logistik dan supply chain bahan kimia dan energi yang kedua ada tiga segmen bisnis inti AKR yaitu yang pertama ABBM kimia dasar dan logistik dan yang kedua kawasan industri GP yang menyediakan pendapatan strategis dan berkelanjutan dan yang terakhir ada usaha baru juga yang meliputi ABBM Retail Aftur dan juga Pelumas Kastrol di tengah pandemi ini AKR berhasil membukukan pertumbuhan laba yang tinggi di sembilan bulan pertama tahun ini didukung terutama oleh pertumbuhan volume BBM sebesar 27% year on year saya kembalikan kesannya dulu iya Pak baik terima kasih Pak Kim oke baik terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua untuk pemaparan dari AKR pastinya sudah banyak yang ingin bertanya jadi para hadirin sekalian jika ingin bertanya silahkan langsung menulis di kolom Q&A tapi kalau misalnya mungkin mau langsung bertanya dan apa namanya langsung bisa juga menggunakan raise hand tinggal dipilih aja mau yang mana kalau misalnya mau raise hand nanti akan saya panggil namanya dan akan saya allow to talk tapi kalau misalnya mau Q&A di kolom bawah seperti biasa terima kasih oke jadi sebelum menunggu pertanyaan dari audiens Pak Kim mungkin Pak Kim ada pertanyaan sebelumnya oh iya oke saya ada beberapa pertanyaan yang pertama tadi kan sempat disentuh oleh Pak Haryanto mengenai dampak positif dari Omnibus Law terhadap prospek kinerja dari PT AKR kira-kira kan karena Omnibus Law ini sendiri butuh waktu juga untuk kita bisa melihat hasilnya kalau menurut Pak Haryanto sendiri kapan kita expect significant impact nih Pak dalam pemerintah menarik investasi asing dan tentunya juga dampaknya terhadap kinerja PT AKR dan yang kedua kalau saya lihat ini pertumbuhan volume BBM nya sangat tinggi apakah ini berarti market share PT AKR sendiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu Pak di tengah pandemi ini Pak sekian dulu Pak dua pertanyaan dari saya Pak oke kami sih mengharapkan ya kalau bisa turunan peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri bisa keluar dalam 36 bulan yang kedepan sehingga memberi kepastian bagi investor untuk mulai menginvestasikan dananya di Indonesia saya percaya kalau ini bisa terrealisasi maka mulai semester kedua tahun depan atau bahkan mungkin kuartal kedua tahun depan sudah akan meningkatkan investasi di Indonesia baik domestik maupun asing dan ini juga untuk JPE kita kan saat ini juga dalam proses KAIKA saya percaya juga KAIKA akan membantu karena di Indonesia ini hanya JPE satu-satunya yang kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam bahkan terintegrasi dengan jalan tol dan kemudian hari dengan kereta api juga yang ketiga juga JPE satu-satunya yang terintegrasi baik dari segi utilities untuk listrik air dan sebagainya sehingga memberikan jaminan kualitas maupun competitive price kepada para tenant di JPE jadi dengan kombinasi omnibus law dan juga KAIKA dan juga integrasinya pelabuhan utilities dan sebagainya ini akan membuat JPE menjadi sangat atraktif dan saat ini dengan lahan yang sudah kita kuasai hampir hampir 1.300 hektare ini akan menjadi monetization yang cukup signifikan bagi AKR dalam 3-5 tahun ke depan kami percaya juga untuk BBM dengan adanya pandemi ini maka distribusi menjadi makin kompleks dimana ada social distancing ada PSBB dan sebagainya sehingga pemain-pemain BBM kecil yang tidak memiliki logistik fasilitas atau infrastruktur otomatis kesulitan itulah sebabnya AKR bisa meningkatkan volumenya karena mengambil market share dari pemain-pemain kecil yang tidak memiliki logistik nah di Indonesia ini yang mempunyai logistik yang paling lengkap ya Pertamina setelah Pertamina ya AKR dan yang lain-lainnya sangat minim bahkan ada beberapa pemain yang tidak memiliki logistik infrastruktur sama sekali nah mereka inilah yang kehilangan market share karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia sehingga kalau tidak memiliki jaringan logistik akan sulit untuk distribusinya oke terima kasih Pak Haryanto atas jawabannya tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang pertama itu dari Pak Adi siapa kompetitor utama dari PT AKR dan bagaimana strategi dari PT AKR dalam menghadapi kompetisi global ya saya pikir ini dari mungkin dari potensi kalau ke depannya ada pemain asing baru yang masuk dan yang kedua dari Pak Adi juga bagaimana dengan pembukuan penjualan JPEG Resik apakah masuk di pre-sales tahun 2020 atau tahun 2021 jadi kalau soal kompetisi dengan pemain asing AKR dari awal sudah menyadari bahwa untuk bisnis BBM ini kita memerlukan logistik yang kuat itu yang pertama sehingga dengan logistik yang sudah kita bangun di seluruh Indonesia ini menjadi kompetentif advantage bagi kita karena logistik cost-nya akan lebih murah distribusi cost-nya lebih murah dan yang kedua tingkat kesulitannya yang lebih tinggi bagi orang yang tidak memiliki logistik sehingga kita bilang bahwa semua foreign company pun kalau mau ke Indonesia tanpa logistik mereka tidak akan bisa bersaing dengan kita yang kedua kalaupun mereka mau berhasil mereka harus menggandeng AKR yang telah memiliki logistik facility di seluruh Indonesia nah itulah sebabnya kenapa Petronas memilih AKR sebagai partner-nya di Indonesia untuk mendistribusikan produk-produk kimia dan petro kimia mereka karena mereka memelukan logistik facility ini jadi kita kan sudah ada di 15 labuan dan baik labuan besar maupun pelabuan sungai di Indonesia sehingga kita bisa mendistribusikan ke semua bahkan kayak tambang seperti tambang-tambang pun sampai ke daerah pedalaman kita bisa mendistribusikan nah inilah yang menjadi kompetitif kita dan ini juga yang menjadi barrier of entry bagi pemain asing oke terima kasih Pak Haryanto ada pertanyaan lagi dari Pak Haryawan apakah selisih harga jual eceran solar subsidi sudah dibayarkan oleh pemerintah jika belum seberapa signifikan hal itu terhadap laba dan likuiditas AKR khususnya sektor retail sampai dengan 2018 telah dibayarkan oleh pemerintah 2019 sedang di dalam proses dan subsidi pemerintah ini ada dua satu yang langsung dibayarkan yang seribu rupiah dan kedua itu adalah formula kalau misalnya itu pun masih tidak cukup yang seribu itu dibayarkan tiap bulan atau tiap dua bulan hanya kekurangannya itu yang harus melalui proses audit oleh BPK dan juga oleh Departemen Keuangan ini yang mungkin perlu kira-kira bisa tahun berikutnya baru diterima oleh kita tetapi saat ini pemerintah sudah cukup baik untuk membayar semuanya ini tepat waktu sehingga tidak membebani cash flow daripada perusahaan oke pak ini ada beberapa pertanyaan lagi dari pak joko yang pertama bagaimana prospek KEK di jipe apa benefit KEK bagi tenan jipe lalu ini ada beberapa pertanyaan dari pak adi lagi yang pertama apakah ada peluang pabrik tesla untuk produk baterai elektrik masuk ke jipe gresik dan yang kedua untuk produk pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia apakah AKR turut berperan serta jadi mungkin yang pertama apa benefitnya KEK itu banyak salah satu adalah semua izin-izin itu pemerintah akan men-setup TSP di kawasan KEK sehingga semua izin-izin bisa diproses di dalam kawasan tersebut dan mempunyai benefit-benefit lainnya yang saya mungkin terlalu panjang kalau disebutkan satu persatu jadi ease of doing business di KEK akan lebih baik dibandingkan yang kawasan biasa yang kedua prosesnya sekarang sedang di provinsi nah setelah keluar dari provinsi akan ke Dewan Nasional jadi kita perkirakan dalam 2-3 bulan ke depan insya Allah bisa proses ini bisa selesai terus apalagi Pak Kim pertanyaannya oh mengenai distribusi vaksin vaksin itu AKF tidak terlibat di dalam distribusi vaksin oke Pak terima kasih Pak atas jawabannya ini ada pertanyaan dari Pak Suprianto berapakah rencana dividen yang akan diberikan akra berikutnya dan yang kedua mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Haryanto juga apakah GP nantinya berstatus kawasan berikat dengan kemudahan dan fasilitas pajak dan biaya cukai tahun lalu dividen 110 rupiah per saham tahun ini kita sudah memberikan interim 50 rupiah kalau kita bisa mencapai target kita dan cash flow kita terbaik ya insya Allah kita bisa memberikan dividen per sahamnya lebih tinggi dari tahun 2019 yang jadi dividen kita cukup optimis karena AKR ini bisnis modelnya kan kita tidak memerlukan terlalu banyak working capital sehingga kita mempunyai cash flow yang cukup baik yang bisa didistribusikan kepada pemegang saham oke Pak ini ada satu pertanyaan lagi saya tidak jelas namanya ini tadi dijelaskan bahwa pendapatan akra tidak terpengaruh oleh harga komoditas sehingga akra pasti mendapatkan profit adakah faktor lain yang dapat menyebabkan pendapatan akra turun kalau bicara silakan tadi saya sudah jelaskan kalau yang penting adalah AKR ada disiplin untuk teruskan harga ke pelangganan itu butuh disiplin kenapa tadi saya bilang 15 hari kita mau jual dalam waktu 1 sampai 15 Oktober itu yang barang kita sudah beli 2 minggu di September harus habiskan di dalam waktu 2 minggu kalau kita nggak bisa jual misalnya saya beli 150 ribu di 2 minggu September 2020 tapi cuma jualnya 130 ribu di 2 minggu Oktober saya carry forward 20 ribu ke period berikutnya itu menjadi risiko untuk AKR kenapa kita bilang zero open position apapun kita beli kita harus jual habis di 2 minggu berikutnya ini adalah disiplin yang kita selalu pakai dan selalu kalau kita nggak disiplin seperti ini itu margin yang kita dapat bisa pengaruh besar ya usah untung bisa rugi juga kita nggak mau begitu yang kedua waktu kita beli barang dari Singapura atau dari Dubai atau mana kita harus bayar dalam dollar dalam Indonesia waktu kita jual itu pakai rupiah kita selalu nilai tukar dengan beli forward atau mungkin hedging dulu dengan disiplin seperti ini dan juga yang ketiga adalah cost kalau kita bawa barang-barang dari luar negeri kita harus bawa ke hub seperti di Stagen atau di Jakarta nanti distribusikan ke semua tempat-tempat di Indonesia cost logistik mahal gimana kita bisa control yang penting adalah kita memiliki aset seperti truck atau mungkin kapal atau anggutan di mana kita control end-to-end barang ini bisa mudah curi atau mungkin hilang waktu transportasi itu semua kita control end-to-end pakai technology pakai GPS pakai banyak system mana kita invest bisa bisa di technology end-to-end kita bisa control kalau kalau harga turun akair profitability turun itu presentasi bisa naik turun tapi margin per liter yang kita dapat selalu stabil atau mungkin lebih bagus kalau kita ada control dalam operation kalau di kimia juga tadi saya jelaskan mengenai apa namanya commission base bagaimana akair pun yang margin bisa lebih besar daripada sekarang mungkin 4% 5% adalah seperti investasi di proyek strategis yang kita sudah lakukan misalnya di kawasan industri gross margin untuk penjualan lahan itu antara 50% sampai 55% yang kedua untuk bisnisnya retail selain kita juga ada no fuel itu semua bisa dapat apa namanya untungan dari throughput dari terminal-terminal kita kalau sekarang kita handle sekitar 2,4 juta kiloliter misalnya dalam waktu 3 tahun kita bisa handle sekitar 3 juta sampai 3,5 juta pakai terminalnya lebih efisien ROI-nya naik ROI-nya naik ini semuanya adalah volume game terima kasih oke terima kasih Pak Sures atas jawabannya ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Inge mohon info lebih lanjut mengenai keuntungan yang belum direalisasi atas tanah JP 700 rupiah sampai 1000 rupiah persaham apakah maksudnya ini belum dibukukan sebagai laba dan kapan ini masuk sebagai laba dalam laporan keuangan dan laporan keuangan periode kapan maksudnya Pak Salman Ali di presentasi tadi mengenai valuation adalah kalau kita lihat neraca AKR dari 18 triliun neraca AKR asetnya yang investasi JPU sampai 6 triliun ini adalah tanah yang kita bukukan dalam kos misalnya kos kita adalah X waktu kita jual tanah ini ke pelangganan dapat marginnya sekitar 50% gross margin marginnya 25 sampai 30% setiap tahun kalau kita bisa jual antara 30-40 hektare kontribusi JPE ke AKR profitabilitas naik sekarang kontribusi dari JPE adalah sekitar 12-13 persen dalam waktu 2-3 tahun kalau bisa jual 30-40 hektare kontribusi JPE bisa naik sangat tinggi apa yang maksudnya Pak Salman waktu beliau bikin valuasi adalah kalau bisa lihat yang aset lancar dan aset tidak lancar AKR punya banyak investasi di JPE yang bisa dilihat dalam waktu 3-5 tahun dan itu bisa juga pengaruh dengan profitabilitas AKR dan juga valuationnya AKR dan stabilitas itu margin nya dan juga margin lebih tinggi daripada yang business bukan artinya trading and distribution business bukan business yang bagus tapi itu adalah impact dari strategic inisiatif yang kita lakukan di AKR bisa lihat di screen tetap bisa grow antara 13-15% CAGR dalam waktu 3-5 tahun dengan berapa inisiatif yang AKR lakukan ini adalah satu source of income dan growth untuk AKR ke depan oke terima kasih Pak Sures atas jawabannya tadi itu adalah pertanyaan terakhir untuk menutup sesi Q&A kita pada sore hari ini mungkin dari pihak APT AKR Kopro Rindo dapat menyampaikan closing remarks regarding topik pembicaraan kita hari ini jadi closing remarks saya adalah yang pertama kami tetap confident bahwa AKR bisa grow 11-14% dalam 3-5 tahun ke depan karena yang pertama dari GP seperti tadi dilihat di balance sheet kita ada 5 triliun worth of land yang mana dengan adanya OBI boost maupun investasi di Indonesia ini akan membuat penjualan kita lebih tinggi di kemudian hari dan marginnya penjualan tanah ini cukup baik antara 50-55% yang kedua dengan makin banyaknya pabrik di GP maka recurring income seperti listrik supply fresh water managing wastewater ini juga akan meningkat yang ketiga dengan adanya joint venture dengan BP kami percaya bisnis retail maupun aviation ini mempunyai prospek yang cukup baik di kemudian hari yang keempat juga mengenai joint venture dengan Petronas kami percaya dengan Petronas ini juga menguntungkan karena selain joint venture mendapatkan fee distribution fee AKR secara PT juga mendapatkan storage fee maupun transportation fee sehingga ini juga meningkatkan kita punya profitability yang kelima kita percaya demand daripada chemical maupun BBM maupun logistik di kemudian hari akan meningkat terus ini juga akan memberikan driver cross driver bagi AKR juga jadi saya percaya dan yang ke-6 bisnis modelnya AKR ini kita kan tidak mengambil resiko dalam fluktuasi harga maupun dalam fluktuasi foreign exchange seperti yang tadi sudah dijelaskan sehingga profitability kita ini akan tetap stabil dan konsisten yang ke-7 juga AKR ini is apa our business model ini less capital usage kenapa karena biasanya kita kalau beli barang kita mendapatkan usage 90-120 hari dan bisnis ini kita puter dari mulai import atau mulai waktu kita beli sampai kita jual ke customer collect pembayaran dari customer kita cukup untuk membayar prinsipel kita sehingga dengan begini kita bisa growth dengan cepat tanpa memerlukan modal dari shareholder AKR nah itu yang sudah bisa dilihat daripada selama ini bahkan dengan GP yang kita sudah investasi 6 triliun pun debt to equity ratio kita hanya 0,25 triliun bahkan dividend policy kita masih tetap bisa lancar ini yang menunjukkan bahwa business modelnya AKR ini resilient dan juga konsisten dan growing terima kasih terima kasih Pak Haryanto atas closing remarksnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dari PT AKR Koperindo pada hari ini yang telah berkenan hadir sebagai narasumber acara webinar ngopi aren pada hari ini terima kasih kepada Bapak Haryanto Bapak Suresh Bapak Salman dan Ibu Viana dan sukses terus untuk AKR terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah hadir terima kasih selamat selamat mungkin sekian dari saya saya kembalikan kesannya terima kasih Pak Kim kepada Bapak Haryanto Bapak Suresh and Mr. Salman thank you so much Ibu Viana terima kasih karena telah berkenan hari-hari ini sebagai narasumber kita di pengopi aren semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk audiens yang menghadiri oke semoga kita dapat bertemu dengan kesempatan ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga buat Pak Kim yang telah berkenal hadir sebagai moderator menemani saya pada hari ini Pak semoga semoga bisa bertemu lagi ya Pak di next kesempatan semoga sehat selalu Pak sukses Pak untuk Divisi Research Terima kasih terima kasih Pak oke jadi teman-teman kita udah di penghujung acara sekarang sebelum aku close acaranya aku akan ngasih tau door price nya yaitu berupa merchandise dari BNS Kuritas untuk seorang yang beruntung jadi ini gampang banget buat teman-teman so this is syarat dan ketentuannya jadi nanti tinggal sebutin judul webinar hari ini itu apa terus sertakan bukti screenshot kalau misalnya kalian sudah follow BNS Kuritas which is ID kita lalu sertakan nama sesuai KTP alamat demisili lengkap nomor handphone dan alamat email lalu tinggal dikirim ke benis.event at beniskuritas.co.id gitu oke deh kalau gitu terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menghadiri webinar hari ini semoga webinar hari ini bisa memberikan yang bermanfaat untuk semuanya dan teman-teman semuanya kalau begitu saya Sania saya undur diri dulu dan sampai jumpa di webinar series ngopi aren berikutnya selamat sore teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati